Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 2 Oktober 2020. Tema daripada renungan hari ini cukup menarik, yaitu temanya DP 0 Rupiah. DP 0 Rupiah. Firman Tuhan terambil dalam Mika Fasal 7 ayat yang ke-19 demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dalam 1 Korintus Fasal 6 ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan sudah membeli di dalam pribadi Kristus Yesus, menebus kami di dalam sebuah perjuangan yang tiada tandingnya. Yaitu engkau hadir ke dalam dunia melepaskan keilahiannya untuk menebus dan menghapus segala seluruh dosa-dosa kami. Bahkan firman Tuhan berkata, semua dosa kami Tuhan buang ke dalam tubir-tubir laut. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kita bertemu dengan yang namanya itu harga. Tidak ada hal di dalam dunia ini, saudara-saudara, tanpa label harga. Bahkan, saudara, untuk buang air kecil saja, kita harus bayar. Semuanya membutuhkan rupiah dan semuanya membutuhkan uang. Namun cukup menarik, saudara-saudara, kalau ada sebuah penawaran yang bernama DP 0 Rupiah. Ini bersangkut paut, kalau saudara sangat populer itu adalah perumahan yang ada di Jakarta. DP 0 Rupiah. Sebagai seorang awam, ataupun kalau berbicara itu adalah anak kecil, tak kalah mendengar DP 0 Rupiah, dia pikir berarti tanpa membayar apapun, kita bisa mendapatkan rumah tersebut atau mendapatkan apapun juga. Saudara DP atau down payment adalah sebetulnya uang muka, yang pada akhirnya harus dibayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Sekalipun saudara DP 0 Rupiah, maka bank pun tidak mau rugi, tetap ada bunga yang akan dikenakan sebagai bentuk perpanjangan pembayaran yang ditunda. Ada yang satu tahun, ada yang dua tahun dengan iuran setiap bulannya. Cukup menarik, saudara, DP 0 Rupiah yang ada di Jakarta itu cicilan itu minimal 1,2 juta. Untuk sebuah rumah seharga 198 juta. Adakah sesuatu di dalam dunia ini, saudara, yang tidak membutuhkan harga atau tidak membayar? Makin ke sini, saudara-saudara, kita baru sadar bahwa kalau kita lewat semua pintu yang ada di dunia ini, itu semua perlu dengan uang, dengan rupiah. Kita masuk pintu tol, saudara, bayar. Saudara masuk pintu ke bioskop, saudara, bayar. Saudara masuk pintu penginapan, saudara harus bayar. Bahkan Anda kalau sakit, masuk pintu rumah sakit, saudara harus membayar. Bahkan Anda mati pun, masuk pintu rumah dukaan pun juga harus bayar. Tidak ada yang tidak bayar di dalam dunia ini. Apakah ada yang 0 Rupiah di dalam dunia ini, saudara-saudara? Tidak ada. Semua itu, saudara-saudara, membutuhkan uang. Kehidupan ini, saudara, diperhadapkan kepada yang namanya itu biaya-biaya kehidupan yang semakin hari semakin mencekik untuk orang-orang dalam keadaan kesulitan. Cukup menarik, saudara-saudara, kalau segala sesuatu di dalam dunia ini, kita harus membeli, dibeli. Segala yang di dalam dunia ini harus dibeli. Tetapi di dalam Tuhan, segala sesuatu itu akan diberi. Perhatikan baik-baik, dibeli dan diberi R dan L. Semua yang di dalam dunia ini, saudara, itu kita harus membeli. Tapi semua yang Tuhan nyatakan dalam anugerahnya itu, Tuhan memberi kepada kita semua. Firman Tuhan, saudara, dalam 1 Korintus fasal 6, met ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberikan anugerah umum ke dalam kehidupan kita dari nafas, oksigen, dari tubuh yang Tuhan ciptakan. Saudara, pernah saudara membeli mata, membeli telinga, membeli organ-organ dalam tubuh kita? Tidak pernah. Terlahir, Tuhan sudah berikan semuanya lengkap. Dalam diri seorang baik, kecuali yang ada cacat memang. Tetapi, saudara, sewaktu kita ingin ada masalah dengan ginjal kita, Anda membutuhkan miliaran rupiah untuk membeli satu ginjal. Dan itu tidak mudah. Dan belum tentu juga ginjal yang dimasukkan ke dalam tubuh Anda itu cocok. Hidup ini semua sudah serba membeli di dalam dunia ini. Namun, di dalam Tuhan, Tuhan semuanya serba memberikan apapun ke dalam diri kita yang terbaik. Dan pemberian Tuhan yang terbaik, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menembus segala salah dan dosa kita. Di dalam Mika Fasal 7, 19 dikatakan, Dan Ia yang kembali menyayangi kita setelah kita jatuh di dalam dosa. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Luar biasa. Yang dilempar itu adalah dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sedangkan yang ada di dalam dunia ini, Kalau Anda tidak bermanfaat, Anda tidak bisa menghasilkan, Anda tidak memberikan sumbang sih. Anda bukan dosa yang dilempar ke dalam tubir laut. Anda yang dilempar ke dalam tubir laut. Ya orang-orang yang tidak berguna, Orang-orang yang tidak menghasilkan, dipensiunkan. Kalau Anda tidak punya sesuatu, Lalu kemudian Anda sakit-sakitan, Hanya menghabiskan uang-uang orang yang dicintai. Kalau orang yang mencintai memiliki cinta yang tulus, Dia akan berjuang untuk menjagamu, memeliharamu, Sampai kepada titik akhir. Namun kita sadar, Begitu banyak di dalam dunia ini, Semuanya serba dinilai dengan rupiah. Adakah DP 0 rupiah? Sudah-sudah ada. DP 0 rupiah itu hanya di dalam Tuhan. Segala sesuatunya itu 0. Engkau tidak perlu membayar apapun. Karena mengapa? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, Engkau telah dibeli dengan harganya, Dan telah lunas dibayar, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, Bagaimana kita membayarnya? Tuhan tidak membutuhkan saudara, Membayar mengembalikan dengan uang. Karena dia adalah Allah yang maha kaya di atas segala galanya. Namun Tuhan berkata, Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai rasa syukur yang luar biasa untuk semua anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan tubuhmu? Yaitu seluruh kehidupanmu. Matamu dijaga supaya tidak jatuh dalam dosa. Telingamu dijaga supaya jangan tidak jatuh di dalam dosa. Mulutmu terjaga supaya jangan terjatuh di dalam dosa. Langkahmu kakimu dijaga supaya kau jangan sampai melangkah ke jalan-jalan yang salah. Tanganmu dijaga agar apa yang kau lakukan dengan tanganmu itu adalah untuk memberkati orang lain dan bukan mencelakakan orang lain. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. DP 0 rupiah. Di dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Sekalipun itu yang namanya itu DP 0 rupiah. Semua harus dibeli di dalam Tuhan. Segala sesuatu diberi di dalam anugerah dan kebaikannya. Karena mengapa? Karena ia yang kembali menganyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan menjamah, melawat, dan menyembuhkan. Kami berdoa juga bagi jemaat sahabat seperjalanan yang menghadapi rintangan, hambatan, dan masalah dalam kehidupan. Tuhan yang akan membukakan jalan dan memberikan jalan yang terbaik kepada kami semua. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Biarlah ya Tuhan, ku akan mengabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan caramu. Hambamu juga berdoa ya Tuhan untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang barusan saja ditinggal meninggal oleh suaminya yang masih muda. Karena struk mendadak dan meninggal. Biar Tuhan akan memberikan penghiburan kekuatan kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Di dalam penghiburan kuat kuasa, pertolongan, damai sejahtera yang daripada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, sukses selalu saya berdoa. Agar setiap apapun yang dikerjakan oleh sahabat seperjalanan, ada penyertaan pertolongan Tuhan yang terjadi. Shalom. Amin. Amin.